Hai selamat datang di channel kurotaka watashi nonamewa channel yang berisi video-video tentang matematika dan juga video-video tentang YouTube jika kesulitan mencari channel saya tulis aja kurotaka k-u-r-o-t-a-k-a nanti akan langsung muncul channel saya diurutan yang agak atas bahkan mungkin paling atas di video saya yang ke-420 ini saya akan membahas mengenai salah satu peraturan di YouTube link url nya ada di sini teman-teman bisa dilihat ini di peringkasan program partner YouTube ya sudah saya tunjukkan di video-video saya sebelumnya juga tapi kali ini yang akan dibahas itu mengenai monetisasi yang ditolak atau tidak disetujui nah bisa dilihat di sini ada ya tulisan yang terjadi jika anda mengajukan permohonan Hai nah Hai pada bagian agak bawah untuk Hai yang ini di sini ada tulisan Hai seperti ini Hai jika tidak disetujui jika channel Anda belum disetujui untuk bergabung dengan program ini kemungkinan penyebabnya adalah karena kami tidak dapat menentukan apakah aktivitas channel Hai tersebut mematuhi kebijakan program partner dan perdoman komunitas YouTube jadi kalau misalkan tidak disetujui ada kemungkinan seperti ini jadi pihak YouTube itu tidak bisa menentukan ya channel Anda itu mematuhi peraturan ini atau tidak itu ada dua peraturan disini yaitu kebijakan program partner dan perdoman komunitas Hai kalau yang saya lihat di teman-teman itu ada beberapa yang menunjukkan kalau ditolak karena hak cipta itu hak cipta itu kan termasuk dalam perdoman komunitas tapi untuk yang kebijakan program partner sendiri saya sendiri juga belum tahu itu yang ditolak itu teman-teman ada yang ditolak karena itu atau enggak gitu kita buka saja kebijakan program partner YouTube-nya nah ini juga pernah saya buka sebelumnya program partner YouTube itu ada url-nya bisa dilihat di sini bisa dibuka sendiri bisa dibaca sendiri nanti Nah itu terdiri dari macam-macam ya di sini ada perdoman komunitas dasar-dasar dan kebijakan monetisasi persyaratan layanan dan kebijakan program Google Adsense nah bisa dibuka sendiri masing-masing nanti dipelajari sendiri Hai nah disini juga ada penjelasan eh mungkin yang bisa menjadi contoh penyebab apa namanya monetisasi ditolak atau tidak disetujui disini salah satu alasannya yang mungkin itu seperti ini yang pertama ketelanjangan atau materi seksual yang eksplisit atau sangat menjurus ke arah seksual perkataan yang mengandung kebencian atau cacian kata-kata tidak senonoh yang berlebihan atau kekerasan yang mencolok Hai promosi kegiatan berbahaya ini juga ada gambar mini judul tag kategori video yang menyesatkan atau tidak akurat Nah itu beberapa contoh penyebab Hai kemonetisasi ditolak Nah kita coba lihat yang lain juga hai 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 kalau ini yang setuju ya kalau yang ditolak itu nah di sini juga ini penyebabnya mengklik iklan sendiri untuk alasan apapun nah ini menyebabkan penangguhan ya bukan menyebabkan ditolak kalau yang ditolak itu kayaknya yang bawahnya memperkerjakan atau menugasi situs atau alat pihak ketiga untuk menghasilkan pelanggan atau penayangan secara buatan atau manual menyematkan iklan sponsor atau promosi pihak ketiga pada konten video Anda menjual akun dan atau saluran mitra YouTube Anda melalui situs pihak ketiga demi keuntungan finansial di sini ada memanipulasi atau mendorong orang lain untuk dengan imbalan untuk mengklik fitur video seperti suka atau favorit Hai Nah itu mungkin yang bisa menjadi penyebab monetisasi ditolak Hai mungkin yang lain juga bisa dilihat masih ada penyebab lain mungkin di sini tapi ini kalau saya kita buka satu-satu kan banyak ini ada Hai empat link atau URL ini biasanya kayak gini lagi nanti kalau dibuka nanti nyambung lagi dibuka lagi nyambung lagi nyambung lagi kayak ada apa namanya Hai sambungannya gitu nyambung-nyambung ke banyak Hai apa banyak URL nanti URL diklik nanti ada keterangan nanti buka URL lagi suruh buka URL lagi kayak gitu nah disini juga setelah itu disini ada solusinya Hai nah solusinya itu ada di bagian bawahnya gunakan resource yang tercantum di bawah ini untuk membantu mengembangkan channel Anda Anda bisa mengajukan kembali permohonan dalam waktu 30 hari Nah jadi setelah Hai monetisasi tidak setuju atau ditolak itu masih bisa mengajukan lagi dalam waktu 30 hari jadi setelah itu ditolak mungkin 30 hari kemudian mengajukan lagi itu masih bisa seperti itu Hai yang ini saya sendiri juga belum bisa buka nih kita coba buka bersama-sama Hai itu ternyata kembali ke hai 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 sama waranya ternyata hai 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 ternyata ini juga ringkasan program 4.0 YouTube ya berarti ada di bagian bawahnya ya kalau nggak salah bagaimana Hai cara mempercana tuh Hai nah intinya ke ada penyebab Hai monetisasi ditolak bisa dilihat disini kebijakan program partner YouTube kemudian dan perdoman komunitas URL nya yang utama itu disini Hai nanti dibuka setelah itu diarahkan ke nah sini nanti ini tinggal di klik aja langsung buka yang mungkin menjadi penyebabnya gitu kemudian jika Hai monetisasi ditolak masih ada solusinya yaitu bisa mengajukan lagi setelah 30 hari seperti itu demikian video saya kali ini semoga informasi yang saya sampaikan bermanfaat walau hanya dua hal yang saya sampaikan terus dukung channel saya supaya bisa monetisasi lagi jangan lupa like subscribe share bunyikan lonceng berikan komentar positif sesuai video saya tonton juga video-video saya yang lain jangan komentar spam jangan komentar kopi paste jangan komentar dengan link jangan komentar minta subscribe jangan komentar minta dikunjungi jangan komentar minta-minta yang lain yang paling penting jangan melanggar peraturan YouTube dan jangan mengajak melakukan pelanggaran YouTube Terima kasih sudah menonton video saya ini sampai selesai selamat menikmati